Sampai jatuh miskin, hidupi pangan keluarganya dari balik bui, Saiful Jamil bersumpah akan melas dendam pada orang-orang ini. Sampai jatuh miskin, hidupi pangan keluarganya dari balik bui, mantan suami Dewi Persik, Saiful Jamil beberapa waktu lalu dikabarkan jatuh miskin karena harus hidup di balik jeruji besi. Saiful Jamil diketahui mendekam di lapas Cipinang, ia difonis 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri Jakarta Utara. Dikutip dari kompas.com, pria yang akrab di Sapa Ipul ini dituntut berdasarkan Pasar 82UU Perlindungan Anak. Saiful Jamil seharusnya difonis 15 tahun penjara, akan tetapi masa hukuman itu dipangkas oleh JPU lantaran ia berkelakuan baik saat menjalani persidangan. Sayangnya, saat menjalani hukuman di satu tahun pertama, Ipul kembali tersandung kasus hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap penitera pengadilan negeri Jakarta Utara tahun 2017 silam. Dikutip dari tribunews.com, Saiful Jamil difonis dengan hukuman 3 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta, subsidir 3 bulan kurangan penjara. Akibat di penjara, Ipul tak ada waktu untuk mencari kerja. Hartanya bahkan habis, terjual dan mempenghidupi kebutuhan keluarganya. Kabar Ipul yang menjual rumahnya itu beredar di Facebook pada April 2019 lalu. Melalui sosial media Facebook, pemilik akun firman Syah menawarkan rumah Ipul di kawasan Kelapa Gading. Dijual rumah. Dua tingkat, luas tanah 90 meter, kamar 5. Satu di bawah, satu kamar membantu, dan tiga di atas, dua kamar mandi. Jual butuh 3,5 miliar. Furnis nego pasaran 4M, ke atas, Kelapa Gading, Indah Utara, 6 blok, NH10 nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, belakang mal Kelapa Gading. Tulis firman dilansi dari Tribun Jabar. Kabar tersebut dibenarkan oleh kakak kandung Ipul, Soleh Kawi. Rumah Ipul dijual 3,5 miliar. Sampai saat ini banyak yang nawar serius, tetapi 2,5 miliar itu kan masih dibawa rata-rata banget. Ucap Soleh pada Jumat 22 November 2019. Kakak kandung Saiful Jamil Samsul Hidayatullah pernah membocorkan kehidupan Ipul di penjara. Sejauh ini, Saiful Jamil mengungkapkan bahwa kondisi mantan suami Dewi Persik itu selalu sehat. Bahkan jika bebas, Ipul pernah mengatakan ingin membalas dendam. Empat tahun di penjara hingga jatuh miskin, Saiful Jamil mengaku jarang sekali dikunjungi oleh teman-teman artisnya. Padahal Ipul sampai meminta kunjungan, tetapi selalu ditolak oleh orang-orang yang dulu mengaku sebagai temannya. Hal itu membuatnya menyimpan dendam. Ini saya dendam nih, kita gak tau. Tahun ini saya di penjara siapa tau tahun depan lo yang di penjara. Sambil menuju ke depan, kata Saiful Jamil. Rasa kekecewaan karena seolah dilupakan itu membuat Ipul bertekad, membalas teman-temannya. Terlebih menurut Ipul, tidak butuh banyak waktu untuk menjungguk dia di lapas. Jangan cari uang melulu, seminggu bisa dapat berapa miliar. Tapi rasa perhatian terhadap teman cukup sejam, ucap Saiful. Terima kasih telah menonton!